Hai kita semua jadi saya hormati saya kasih sahabat ketua IPB Pajol sebagai Paksa BKB yang ada pada kesempatan ini Pak Ketua Pertua yang akan selalu Pak Ketua Pantian Pak Ketua Pantian Paksa BKB Pantian PTS dan juga yang saya kasih untuk kawan-kawan Pak Ketua yang sudah menemukan pada mulai dari tadi siangnya sampai pada malam hari ini saya pikir sebuah hal yang luar biasa yang kami temukan dari pukang lain yang pertama satu hal yang luar biasa pertama itu adalah teman-teman caleg perempuan ini menunjukkan karakter baik Pantian Pantian itu mereka yang pertama jadi para mancaleg perempuan yang terhadap pada kesempatan ini menunjukkan menunjukkan mereka siap bertahan di dalam politik elektoral itu artinya apa yang mengatakan begini kalau di setiap tabir ada perempuan yang baik maka cita-cita untuk kursi itu bisa terjadi ada sebuah kemajuan yang luar biasa adalah teman-teman perempuan tidak merasa lagi sebagai kuota-kuota tetapi merasa bahwa mereka juga harus berjuang berjari itu sebuah hal yang luar biasa artinya bahwa ini dua tabubatan yang saya lupa di dalam juga hal yang sama bagaimana kemudian teman-teman perempuan yang teriswa dengan caleg ini memiliki sepuluh motivasi yang luar biasa itu hal yang pertama hal yang kedua luar biasa adalah perempuan seluruh bacanya punya semangat yang sama punya cita-cita yang sama punya komitmen yang bersama untuk mengusahkan backup kita perlu abu seluruh itu poin terpunyi dua yang bagi saya hal yang luar biasa lalu hal yang ketiga adalah bahwa semua berkomitmen hanya ketika saya mengulit dari semua berkomitmen untuk siap dengan sebuah penugasan 20 orang per desa luar biasa kenapa itu menjadi hal terpenting itu bukan soal penugasan biasa tetapi itu penugasan dengan penuh perhitungan matematis pemenangan itu yang mungkin harus kita pikirkan dan semua menyatakan siap pekisah itu luar biasa pekisah itu juga kemudian memberikan tahapan bahwa satu daftar dua kursi itu bukan sesuatu yang sia-sia bukan sebuah omongan bahwa tapi bisa terbukti kalau kemudian kita semua berkomitmen untuk apa untuk menjalankan komitmen itu karena yakinlah bahwa penugasan yang disampaikan oleh patah itu bukan soal penugasan biasa itu semua punya hitungan-hitungan secara strategis benar juga apa yang disampaikan oleh patah keluar ada kesimpulan sederhana kalau kemudian kita masih perpatokan pada halis kegiatan dalam konteks hari ini itu masih politikamahkan itu masih sangat kondisional sedangkan kemaju kita dan teknologi pengharusan kita untuk berponik dari kemudian orang bertempuhannya hanya secara manual sekarang diciptakan dengan benar juga akan disampaikan oleh petai OPP semua orang sudah mengakses internet semua orang sudah punya hati ada cari kita terus maka sebenarnya itu bukan mudah kita jadi kita tidak mengambil teknologi bahwa juga berperan kemudian adalah akhitek digital itu berperan seorang yang kenapa teknolog sarsary sarsary didesain sarsary artinya bahwa kemajuan digitalisasi ini menguntungkan kita menguntungkan lalu juga menguntungkan kita dalam konsolidasi bapak ibu kemudian yang akan menjadi cahaya terpat besar kemudian juga bisa melakukan dukung-dukung secara media sosial yang untuk meningkat koordinasi komunikasi pengawalan dan lain seperti ini itu sudah sangat diperlukan saya kurang tahu apakah ada sinyal atau berapa banyak dari raya yang berbaga sinyal semua punya sinyal tapi semua desa punya sinyal itu mempergunakan tidak sekalian itu juga membuat hati-hati kita kalau kita mampu tidak terjadi tidak dilakukan secara istematis organisa dan terselupat baik lalu hal yang berikutnya adalah bantuan ada merabat salun dari partai sebelumnya di partai yang berdampung oleh BKB berisik di luar biasa artinya Allah BKB ini dicimpai bukan dicimpai kenapa ini tetapi ingin dan suasana keakrab pembersudaraan yang kita bangun di BKB ini bagaimana kepimpinan yang kolektif biar kita tanggung kita secara baik itu kemudian membuat sebuah warna tersendiri orang mencintai kita mencintai kita bukan kita punya warna warna tapi mencintai kita menganggap kita semua ini saudara dalam warna kita menganggap kita menganggap kemudian cerita-cerita sama mas saya menegaskan dua dua di BKB ini tidak paling soal itu sangat saling menunggu apalagi kemudian itu untuk kepentingan terakhir tidak ada apapun tidak ada interview tidak ada interview di struktur apapun yang ada perjuangan pada dari selatur kita yang terpenting itu untuk kepentingan terakhir yang terpenting itu untuk bergerak terakhir tidak ada di interview terakhir apalagi sulit hanya karena sebuah kepentingan yang menanggap terakhir jadi yang saya mau berdasarkan kepada BKB sekalian bahwa ini ada 50 orang pas ada 10 orang meneliminasi saya juga berapa satu suara bersama dengan BKB berada kerja ya agar kita tetap bersama-sama Allah karena perjuangan bukan soal diri yang selaku ada perjuangan yang paling penting adalah soal diri yang selaku kita semua punya keinginan mau membantu rakyat mau membantu kondisi ini tapi ini kita harus punya kekuasaan karena 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 kita harus menjalankan kondisi ini kita bisa menjalankan kada terbaik kita dengan kita berpuasa kita bisa mengahperbiaya terbaik kita sudah lagi cap-cap negatif ini harus menjadi motivasi dan komentar bersama-sama saya yakin bisa dipahami hal itu karena saya yakin kita semua tahu kondisi objektif masyarakat tahu kondisi objektif daerah tapi kita juga pasti tahu kondisi objektif daerah kita secara potensi saya yakin kita semua tahu dan saya yakin juga hari ini kita bukan daerah masyarakat coba patah-patah suruh potensi yang ada di masyarakat masyarakat miskin lahan pengembangan yang mungkin luas daerah dirigasi persamaan yang begitu luas lahan yang ditulis mungkin bisa diproduktifkan daerah misalnya alam yang bisa diproduktif ya tidak perlu diproduktifkan apalagi dari paling banyak ada banyak hal yang harus kita yakin kita bukan miskin tapi apakah kita jadi miskin karena resistif atau itu apa ya itu menjadi pertanyaan yang bagi kita sekaligus memotivasi kita bahwa ini menjadi perjuangan tanggung jawab kita bersama untuk daerah kita untuk posisi kita dan juga untuk bangsa kita karena itu semangat PKB karena saya jadi saya rasa hanya itu saja terima kasih seluruh agensi seluruh kerjasama kita seluruh apa namanya semangat kita yang bertahan sampai hari sampai jauh sekian ini dan memang kalau nanti jadi juga berjanjang ada beberapa calen kemudian yang sudah apa namanya sudah berusia tapi saya mencoba menanyakan kita coba menggali bukan suara aku tapi memang ada konsekuensi yang kemudian akan diterima jadi menjadi depan apa mungkin tidak akan menjadi depan ada konsekuensi tidak maka saya harus ingatkan ketika menjadi calen kunci yang pertama di dalam semua kita harus suara dan puan dan satu perasaan itu kalau itu semua terjadi saya yakin semua harus walaupun tidak pernah kemudian semuanya menjadi bahagia tidak depan sebagian kita tetap pada suasana pulih sedia setuju setuju saya rasa itu saja terima kasih untuk semua hal lainnya yang kita dapat hari ini dan saya untuk kegiatan bukak ini secara terima kasih